Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam Jumat adalah malam yang istimewa karena hari Jumatnya adalah sebagai hari raya. Al Jumat Sayyidul Ayyam. Hari Jumat adalah rajanya hari. Sebagai hari raya, mingguan. Maka malam Jumatnya Nabi mengajarkan supaya memperbanyak ibadah takorub mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya perbanyaklah solawat. Nah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya malam Jumat ini menerima malam Jumat yang berkualitas bagi diri kita. Sebab orang tua kita, saudara kita yang telah mendahului kita melihat amal kita. Nabi bersabda inna a'amalakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum binal amwat. Nabi bersabda sesungguhnya amal-amal kalian diperlihatkan kepada saudara-saudara kalian yang telah meninggal dunia. Jadi orang tua kita, kakek nenek kita, menyaksikan amal-amal kita yang masih hidup. Apabila amal itu adalah kebaikan, sedang duduk di sini, di majlis ilmu, di majlis dikir, sedang baca Qur'an, takorub hatinya dekat kepada Allah, istabsyaru, mereka di alam kuburnya gembira. Kenapa gembira? kebahagiaan. Karena kebahagiaan. Sudah tidak beramal tapi dapat pahala, pasif income. Selesai beramalnya tapi terus mengalir karena punya anak, punya cucu yang soleh, yang selalu ingat, menghadiahkan, yang selalu mendoakan kepada mereka. Jadi mereka istabsyaru gembira. Sebaliknya apabila amal yang diperlihatkan kepada mereka, keburukan, dosa, sedang apa malam Jumatnya itu, di kape, nongkrong, ngopi, maka mereka berdoa kepada Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, latumidhum, jangan matikan dulu mereka anak cucu kami. Hatta tahdiahum, sampai engkau berikan petunjuk kepada mereka. Jadi dalam hadis ini, ini ditulis oleh, hadis ini ditulis oleh Imam Ibnu Qaim Al-Jawjiyah dalam kitab Ar-Ruh. Kitab Ruh. Berarti hubungan orang yang hidup dengan orang yang mati itu masih terjalin, saling mendoakan. Apalagi, Rasulullah SAW. Setiap kita bersolat kepadanya, mengucapkan salam kepadanya, Assalamu Alaika Ya Rasulullah. Maka Ruhnya dikembalikan dan menjawab salam kita. Wah, bagaimana kalau dalam waktu yang sama jutaan orang bersolat? Atau itu mah urusan Allah mah gampang. Sekarang teknologi saja, kita ngirim, ngirim apa tuh? Telegram. Satu telegramnya ada seribu. Satu kali pijit, seribu. Kebagian nggak? Apalagi ilmu Allah. Ilmu yang Allah berikan kepada manusia aja canggih. Maka dijawab oleh Nabi kita, kalau kita bersolat kepadanya. Terima kasih. Terima kasih.